Intro Sementara itu Ketua Komisi 2 DPRD Awan Subarka menyatakan akan melihat skema dari rencana kenaikan tarif air ledeng milik PT Air Minum Bandar Masih agar bersama bisa mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak Sementara itu Awan Subarka menegaskan pihaknya menolak rencana PT Air Minum Bandar Masih menaikkan tarif air minum di tengah kondisi harga bahan pokok yang terus melonjak saat ini apalagi sekarang masyarakat tengah melakukan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 Jika pihak PT Air Minum Bandar Masih tetap bersikukuh menaikkan tarif air ledeng tersebut pihaknya harus terlebih dahulu akan melihat skema rencana bisnis yang dilakukan nanti sehingga bisa dicari bagaimana jalan keluarnya Skemanya kelihatan berapa yang untuk menyertai modal akan disuruhkan ke tempo berapa berapa yang akan disuruhkan ke provinsi berapa sehingga nanti supaya keperluan dan yang sekian terjadi nah itu kan akan kelihatan di skema makanya kita ingin mengundang untuk mengadang rapat kita nanti otomatis dalam skema itu nanti terlihat ya kenaikannya berapa berapa dan sebagainya makanya itu yang perlu kita bicarakan kan kita harapan kita di Dewan sebenarnya tidak naik walaupun nanti kemudian kondisi keuangan yang sulit perlu naik naiknya berapa itu kan perlu kita beri masukan supaya apa supaya tidak perlu banyak membanding masyarakat solusi sendiri misalnya dengan di backup penyertaan modal ataupun ada solusi lain yang bisa dilakukan pihaknya berharap tidak ada yang dirugikan antara kedua belah pihak terutama masyarakat Rishnah Bajjar TV Terima kasih Terima kasih